Muka kita kan, ngapain harus jauh-jauh ke Korea kalau Indonesia sudah punya? Yes, betul. Majukan produk dalam negeri guys. Mantap. Tadi kan pakai ini kan? Mas Agus, kita bersihkan dulu pakai sabunnya. Halo guys, jumpa lagi dengan Agusti Awang untuk channel Agusti Awang TV. Dan sekarang saya di sini ingin menjawab beberapa pertanyaan atau mungkin banyak juga konsumen ataupun distributor yang sering tanya ke kita tentang perawatan tubuh, kecantikan, juga kesehatan kewanitaan. Dan ini kebetulan saya di sini bersama Ibu dokter dari kantor pusat PT. NASA yang ada di Jogja. Ibu namanya? Rista. Ibu Rista. Beliau salah satu staff medis dan juga khusus perawatan tubuh yang ada di kantor pusat PT. NASA. Hari ini kita akan bertanya-tanya banyak hal tentang kesehatan kewanitaan, terutama mengenai kesehatan kulit. Siap Ibu? Boleh, boleh, boleh. Gimana Mas Agus? Oke guys, pertanyaan pertama tentang wajah. Banyak hal yang dikeluhkan wanita itu kebanyakan adalah masalah jerawat. Iya. Seperti yang kita ketahui Ibu, banyak wanita ini sudah ingin memiliki lubu yang putih dan bersih. Tetapi efeknya, begitu mereka menggunakan produk pemutih, itu pasti muncul jerawat. Betul, pastinya. Nah, itu solusinya apa Ibu? Dan nanti ada kakur-kakur yang akan digunakan untuk bisa mencegah maupun mengobali jerawat, sekaligus juga untuk memutihkan jerawat. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Agus. Hai guys, apa kabar dulu ya? Siap-siap. Terima kasih Mas Agus. Perkenalkan nama saya Risa, bukan aja Risa. Jadi untuk memasalah wanita benar sekarang ya, mungkin beberapa tahun yang lalu juga masih, kalau pengen putih cepetok, pengen cepetok, nah kita nggak mungkin dengan yang aman-aman. Nah kalau pengen cepet, desainnya sudah nggak aman ya. Nah, kayak ini tuh pasti bikin kulit kita tuh jadi tempat-tepat yang ada bahan-bahan kimia. Nah, jadi kenapa kok habis pakai produk-produk yang cepet, yang putih yang cepet banget, yang pakai bahan kimia itu kok jadi ada jerawat, kulit merah, kelalu beruntusan, terus malah aku jadi makin hitam, kusam ya. Ya, karena ketika proses kita terbapar lama dengan produk-produk kimia, kulit kita tuh sebenarnya jadi lebih sedikit saja. Lalu tubuh kita tuh secara natural, secara alami akan berusaha mengeluarkan sisa-sisa zat kimia yang ada dalam tubuh kita lewat kulit. Kenapa? Itu semua jadi keluar. Jadi meskipun kita tidak menggunakan produk apapun, kita akan keluar. Jadi, detoxifikasi kita, tubuh kita secara alami akan melihat itu gitu. Oh. Tapi, jangan khawatir. Semua orang, ah si aku gimana nih aku kok jerawat ini. Tenang, nasa punya solusinya. Oh, nasa punya ya? Tenang saja, nasa punya solusinya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Penampak, penampak, penampak. Ya. Cuman yang tetap harus diubah, yang untuk perawatan itu tidak cukup dari perawatan saja. Jadi kita tetap harus, yang namanya kita membubah pola kayak hidup. Oh. Yang kedua, kita mengkonsumsi makanan yang benar. Contohnya minyaknya sedikit, tidak banyak. Pedas-pedas gitu. Kalau kita makan minyak, lemak-lemak dan pedas, itu akan membuat kulit meradam. Nah, yang lalu, tadi apa, kayak hidup, makanan. Lalu kita menggunakan produk yang dari nasa. Tentunya yang pasti harus, tentunya nasa itu sudah pasti aman. Karena dia base-nya herbal. Aman, natural, aman. Yang kedua itu harus efektif dan efisien. Oh. Iya. Karena itu yang. Cuman, kita tidak bisa mengharapkan. Aku maunya pakai sekarang, besok langsung putih. Cerahat hilang. Nah. Biasanya warah kita instan. Iya. Kalau mau instan, ya nggak bisa dengan. Mau instan, tapi cepat. Atau mau agak lama, tapi aman. Pasti aman. Karena kan kita harus jangka panjang. Iya. Bebek pakai yang mungkin perlu waktu ya sebulan. Itu dua bulan daripada mau besok beres apa, besok putih. Cerahat hilang tapi nggak aman. Oh. Nah, itu. Nah, gaya hidup dalam tanpa yang harus diubah adalah pembersihan. 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 Double cleansing. Atau pembersihan hidup ulang. Ini yang sering saya lihat itu. Orang-orang itu kurang pembersihannya. Kita itu sekarang, hari ini. Sekarang kita lihat udara. Mungkinlah kita berlindung banget. Kita nggak mungkin keluar rumah. Kita stay di rumah aja. Nggak keluar rumah nggak mungkin. Padahal kita lihat udara dikeluar. Udara sepatat itu udah berisi debu. Polusi udah jaga banget. Iya nggak. Nah, itu kita harus melindungi. Kita harus bersihkan. Karena ketika kita kondisi kulit kotor. Kita tidak bersihkan dengan maksimal. Ya ampun. Udah parah. Udah pasti lagi. Udah nggak bisa dikatakan lagi. Mereka pasti akan menunggu. Kotornya akan menutup di pori-pori. Dan ketika kita sambil tidur. Atau belum bersih. Bersihannya nggak maksimal. Terus kita tumpuk dengan krim. Atau perawatan wajah lainnya. Itu akan menimuskan bakteri. Tumpuk disitu. Berkembang biak. Dan jadinya jamur. Dan juga berkembang biak. Dan jadinya jerawat. Tuh guys. Dan kulit juga. Jadi kusam banget. Kulitnya yang tidak dipersihkan semuanya. Itu akan menumpuk. Dan membuat sel-sel krimnya juga tetap menumpuk disitu. Kusam banget. Pilih yang aman atau pilih instan. Tentunya harus aman tapi tetap berkualitas dong. Nasa. Nasa. Nah mungkin ada produk Nasa untuk memutihkan atau menghilangkan jerawat juga. Boleh sih aku ambil dulu. Silahkan. Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus. Satu kotak ini isinya berbagai macam set. Berbagai macam produk. Yang khusus untuk perawatan kulit. Terutama beli pacah ya ibu ya. Iya. Tentu saja. Wah. Harus beli nih guys. Terutama kamu. Kawan cewek. Kawan gawa. Ini. Bagus banget ini produknya ini. Kita tuh punya banyak-banyak banget. Banyak banget produk Nasa yang aman. Yang salah satunya ini ada Morse Skin. Iya Morse Skin. Terus kita juga ada La Coco Series. Ada Air Solis Group. Air Solis Series. Nah ini macam-macam juga. Ada juga produk baru kita. Kita juga punya yang namanya Exco Gold. Exco Gold. Nah sebuah pembersihnya juga macam-macam. Wah mantap banget ini. Ada juga yang baru. Sekarang nanti ada Javel. Oh. Nah. Kenapa itu bagus? Karena itu dari algas ya. Kalau membersihkan. Kalau membersihkan juga omong. Meregenerasi sel. Oh tuh guys. Meregenerasi sel. Nah. Meregenerasi sel itu seperti kita. Ibaratnya lahir baru lagi kulitnya. Jadi transformasi kulit. Iya begitu. Nah. Saya ajarin aja ya. Siap siap. Kita coba katek pakai Morse Skin ya. Ini. Cleansing pertama. Iya. Ya tadi saya bilang double cleansing. Iya. Itu double cleansing itu dilakukan di malam hari. Iya. Nah double cleansing itu maksudnya apa? Double cleansing itu adalah pembersihan berulang. Jadi misalkan. Kita sudah menggunakan yang namanya. Pembersih wajah kita pakai makeup. Apakah mungkin kita nggak pakai makeup tetep. Tetep. Kita mulai pakai sunscreen. Kita kotor. Atau kita pakai cleanse sunburnya. Kita kena deput. Kita juga harus bersihkan. Nah. Bersihkannya dengan yang pertama. Kita pakai cleansing. Whiteningnya dari Morse Skin. Oh. Siap siap. Ini guys. Nah. Kita bisa ambil karpas. Hmm. Kita basahi karpas. Terus kita tap tap di muka. Oh. Berarti tanpa di usap ya bu. Itu cuma di tap tap aja ya bu. Iya. Tapi kalau mengusap ke arah atas. Oh ke atas. Kalau kita pelanggan gravitasi. Iya. Supaya kita nggak. Siapa perempuan yang mau. Apa yang mau. Turun kulitnya. Oh iya. Nah. Jadi jadinya nggak kenceng. Nggak cantik. Iya nggak. Betul. Jadi kita pakai karpas. Kita basahi. Pakai yang cleansing. Whitening ini. Terus kita bersihkan. Begini. Bisa ditap tap. Atau ini. Kalau kulitnya sensitif ditap tap aja. Iya. Tapi dia agak. Ditekan. Ditekan. Tapi pelang aja. Kalau biasa kulitnya. Aku nggak sensitif kok. Ya udah bisa dikarpas. Dibersihkan. Setelah itu. Baru kita cuci muka. Pak. Udah bersih. Nanti itu kan kotorannya akan keluar. Kita cuci muka. Pakainya sih. Whitening. Transparent. Pakai more skin. Cleaning. Cleaning guys. Cleaning whitening. Ini guys. Udah PP pom guys. Aman. Udah semua. Rasa aman. Efektif. Efisien. Mantap. Terus. Setelah kita bersih pakai ini. Mas. Agus. Kita anguskan muka pakai sabunnya. Udah. Ada sabunnya juga. Ada dong. Komplit. Sepaknya itu. Komplit. Ini bener-bener yang. Kalau orang bilang. Orang-orang dulu itu bilangnya. Aku berpacu pada Korean Skincare. Eh sekarang ada. Hashtag. Nasa 7 Step Skincare. Loh. Mantap guys. Iya. Karena kita. Gimana kita harus. Memerawat muka kita kan. Betul. Ngapain harus jauh juga ke Korea. Kalau Indonesia udah punya. Yes. Betul. Majukan produk dalam negeri guys. Mantap. Tadi kan pakai ini kan. Mas Agus. Kita bersihkan dulu pakai sabunnya. Transparan. Batering shop. Ya kayak cuci muka biasa aja. Berarti kayak kita cuci muka. Jadi ini kan. Bentuknya padat gitu. Iya. Kita pusat-pusat untuk aktifkan sabunnya. Terus kita. Sambil dipijat-pijat aja. Pijat-pijat ke anak-anak. Setelah melawan gravitasi. Supaya kita nggak turun kulitnya. Oh. Kalau sudah dibersihin. Terus kita cuci muka. Iya. Nah kalau. Seven step kan kan. Baru kan. Cleansing pertama. Terus sabun muka. Terus kita dinginkan. Kita bersihkan lagi. Sama toner si. Cleansing whitening lagi. Oh. Pakai whitening lagi. Memastikan. Ini yang cleansing whitening lagi. Untuk memastikan. Bahwa sudah tidak ada lagi. Sisa-sisa kotoran. Yang menempel. Kalau tertinggal di pori-pori kulit kita. Mas Agus. Itu untuk benar-benar. Kita memastikan. Bahwa. Kulit kita itu. Sudah siap. Untuk menerima. Nutrisi-nutrisi. Dari. Selanjutnya. Karena. Percuma. Karena tadi Pak bilang. Kalau. Kulitnya nggak. Pembersihannya nggak sempurna. Nih ya. Teman-teman semua. Itu. Kalau kita tumpuk lagi. Dengan krim. Atau dengan serum. Itu justru. Malah. Membuat. Bisa membuat jerawat. Karena. Itu menjadi. Petumbuhan media. Media. Petumbuhan bakteri yang baik. Jadinya. Malah jambangan jerawatan. Brundusan. Pulit jadi sensitif. Pulit merah. Pusam. Yang pasti kan. Siapa yang mau pusam. Iya. Iya kan. Nah. Setelah itu. Setelah kita pakai. Ini. Dipersihkan pertama. Dengan. Cleansing whitening. Terus. Puci mukanya pakai. Transparent whitening soap. Terus. Dipastikan lagi. Kita pakai. Kapas lagi. Dengan cleansing ini. Toner ini. Detoner. Lalu udah siap kan. Udah agak mulai. Meresap. Dingin. Baru kita tambah dengan. Ini guys. Buat skin skincare guys. Transparent whitening soap. Sudah resmi juga guys. BP POM. Aman. Nah. Yang kedua. Setelah kita pakai. Sap toner. Sap toner. Sap toner lagi. Kita pakai serum. Wih. Ada serumnya juga guys. Tentu dong. Kita itu. Pelung yang memberikan. Ibarat itu. Kita itu. Buka kulit. Kita itu kayak. Ladang. Kalau kita enggak siram. Tidak dipukut. Nah. Sungguh dong. Betul. Salah kayak kulit kita. Jadi setelah kita. Bersihkan. Kita kasih serum. Jadi caranya gimana. Gampang banget. Caranya tinggal. Kita. Tangan lho. Ingat pastikan ya. Teman-teman semua. Kalau kita membersihkan wajah. Pastikan kulit kita itu bersih. Kalau ades kita enggak tahu. Karena. Cuma enggak sih enggak tahu. Ya. Pertama kita. Bisa menjadi pembawa bakteri juga. Masih jadi perawatan. Nah. Jadi pas kita mau oles-oles itu. Ini kita. Kita. Kita masker kulit. Iya. Kita gini. Kita tapak di wajah. Oh. Jangan di usap guys. Cukup dipuk-puk. Kalau bahasa Jawa bilang dipuk-puk. Dipuk-puk. Iya. Jadi tentu semakin justru. Makin cepat. Lebih cepat meresap. Nah. Gini. Kalau mau di usap bisa. Tapi tetap usapnya ke arah. Atas. Dan satu arah. Oh. Begitu. Iya. Jangan sampai yang. Begini-begini. Saya sering tanya. Waktu itu ada yang sering konsultasi. Mbak. Ini aku kok pakai. Pakai. Lu kok enggak malah kusun ya. Kok enggak cantik. Saya tanya. Emak. Terus cara molesnya gimana. Searah atau bolak-balik. Karena ketika kita bolak-balik. Saya. 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 Itu justru malah. Enggak efektif. Lebih efektif itu kalau. Nah. Coba deh. Coba deh teman-teman di sana. Kalau molesnya begini. Ke atas. Dengan searah. Pasti akan lebih efektif. Hasilnya dan efisien. Dan pasti langsung kelihatan hasilnya. Dengerin tuh guys. Dengerin tuh. Nasehat yang bagus itu. Untuk kalian kalau wanita. Ini wajahnya cantik. Putih. Tanpa jerawat. Pastikan cara itu tadi dilakukan guys. Cocok itu guys. Cocok itu guys. Nah tadi kan udah pakai ini nih. Serum. Serum. Jangan lupa makanan utamanya. Aduh lapar ini. Jadi lapar ya. Malah itu lapar juga. Tutup-tutup makanan. Gitu. Night cream. Wah pakai night cream juga. Loh iya dong. Wah. Lengkap ya ini ya. Komplet banget. Sekomplet itu memang. Dan secinta itu juga. Aku pakai ini juga. Saya juga pakai. Mantap. Mantap. Iya dong. Ini ya. Coba lihat. Kalau pemainannya seperti apa nih bu. Night cream ini. Night cream setelah kita pakai tadi. Kita bersihkan. Kita pakai serum. Setelah. Kita diamkan dulu nih. Biar agak ternyata. Semenit dua menit lah boleh. Ungudi agak meresap. Lalu kita. Oleh si night cream nya. Ya nggak. Terus kita. Sampai seperti tadi. Diarah ke atas. Searah aja. Dioles. Cukup tipis-tipis. Merata aja. Yang penting tuh merata. Nggak usah yang banyaknya. Tapi nggak merata percuma. Cukup aja. Tipis merata. Yang penting merata-rata di muka. Mantap nih. Ini. Oke guys. Sudah dapat krimpunya ya. Nah. Dapat tadi tuh untuk malam nih. Untuk malam. Yang pagi. Ganti yang day cream. Oh. Ini dari pagi. Sampai ke sore. Yore. Nanti. Sebelum tidur. Kita. Pakaian lagi. Untuk diganti dengan night cream. Bagus guys. Bagus. Lengkap sudah ini perawatannya. Lengkap. Dalam satu paket.